Intro Kembali lagi di podcast Ruang Miku Bersama Miku ST Dan masih dengan Bang Raymond Handaya Yang luar biasa hari ini Bisa ketemu sama saya Dan saya mau bertanya banyak Bang, tadi Bang Raymond udah jelasin panjang lebar Soal pengalamannya lah ya Di beberapa film Nah Bang Sekarang datang ke Maluku Pulang kampung aja gitu ya Atau ada yang mau dilakukan? Sebenernya sekalian Jadi tadinya kan memang saya mau siara ke Makam, pulang ke orang tua Terus juga aku pikir Kenapa tidak sekalian untuk Meneruskan apa yang saya coba buat Jadi waktu tahun Saya pernah bikin film disini kan Jadi sebenarnya tujuannya adalah Saya pengen lihat bahwa Kenapa sih Maluku ini gak bisa kita Maksimalkan potensinya gitu loh Jadi Kita coba bikin film disini Waktu itu Kapal Goyang Kapten Sudah tayang di bioskop juga Kalau ada yang pernah nonton Nah Jadi Sebenarnya di Jakarta Kita dengan rumah peran Indonesia Itu kita banyak Apa ya Menolong orang-orang Atau apa yang memberikan wadah Untuk orang-orang untuk belajar Jadi gak cuma belajar Tapi juga kita Apa namanya Berbaiki dari sisi pengembangan diri Sehingga mereka bisa jadi orang yang lebih baik Kemudian Kuali potensinya sebenarnya Karena Aku sendiri orang yang sangat percaya Bahwa semua orang itu sebenarnya punya talenta Persoalannya ada kadang-kadang orang tidak bisa menemukan talentanya dimana Sebenarnya aku juga percaya bahwa semua orang itu bisa sukses Dan berhak untuk sukses Jadi Tinggal Apa yang dilakukan untuk menuju itu Karena yang dilakukan salah akan jadi salah Nah tagline-nya Dan kebetulan kita punya sekolah di Jakarta Rumah peran Indonesia Nah kenapa kita gak coba terapkan di Maluku Di Ambon terutama Sehingga kita juga bisa berbagi lebih luas lagi Kurang lebih begitu Jadi ini lagi masih pembicaraan Simpelnya Saya boleh simpulkan Bakal bikin cabangnya rumah peran diri Kurang lebih begitu Kurang lebih begitu Ambon Ya kurang lebih begitu Jadi kita mau coba untuk memberikan pendidikan Atau mau sharing sesuatu yang positif Yang memang Apa ya Apa ya Bisa Mungkin menggairahkan juga Kita memberikan kesempatan wadah Untuk potensi-potensi yang baik Mungkin ada yang baik Bisa kita bawa ke Jakarta Atau mungkin juga bisa kita Salurkan kemana-mana Kita bisa kerjasama Sama beberapa pihak Mungkin seperti itu sih Ini masih pembicaraan awal Masih pembicaraan awal Nah tapi gini Bang Bang Rebun kan pernah menggarap lah ya Satu film Di Maluku Kapal Goyang Kapten Itu melibatkan Orang-orang Atau aktor-aktor Lokal Nah gini Jadi saat itu Kita karena kepentingannya Film ini harus ditayangkan di nasional Jadi kita mau jual Sebenarnya itu Alam Maluku Sebenarnya Jadi kalau kita pakai Artisnya semua dari lokal Kita gak bisa jual ke XS1 Ke bioskop Jadi bioskop itu butuh nama besar Jadi kita butuh besar Bisa dapat layar Nah akhirnya kita pakai Bintang-bintang itu dari Jakarta Otomatis Nah beberapa supportingnya Memang kita ambil dari Maluku Cuma memang saat itu Memang cukup juga banyak kendala Karena Tidak tersedia orang-orang yang cukup Apa ya Mumpuni Seperti itu lah Jadi aku pikir ya gak apa-apa Ini kan proses ya Maksudnya Satu persatu kita coba capai Saat itu mungkin dengan Oh ternyata Maluku itu indah ya Banyak tempat-tempat yang bisa Didatengin atau semacam itu lah Untuk kepentingan pariwisata sebenarnya Saat itu Jadi ya Saat itu mungkin film Nah kali ini kita mencoba Untuk justru menggarap SDM-nya Semoga ini bisa menjadi Kalau ada yang bisa keluar Kemudian jadi artis ternama Atau apapun lah Itu kan juga bisa Bawa nama daerah Dengan lebih baik Sekolah Peran Indonesia Apa namanya? Rumah Peran Indonesia Sorry Rumah Peran Indonesia sendiri Sudah berdiri sejak kapan? Kita berdiri tahun 2019 2019 Dari ya benar-benar bayi gitu ya Sekarang 2023 Kita cukup Pesat perkembangannya Luar biasa Kalau bisa dilihat di Instagram kita Dicek aja Dan kita akhirnya merebar kemana-mana Jadi kita gak cuma hanya peran aja Jadi kita juga ada pengembangan diri Ada kelas bahasa Kelas sport Public speaking Dance Public speaking Kelas personality gitu Karena gini Manusia itu gak bisa Cuma hanya belajar skill aja Jadi yang paling penting adalah Yang pertama adalah Kita harus percaya diri dulu Betul Kita harus kenali siapa kita Itu harus kenal dulu Kemudian kita punya skill apa Karena skill ini berhubungan sama value Nilai Kalau kita gak punya nilai Kita gak akan dihargai orang Kalau kita gak punya nilai Kita gak akan bisa bikin apapun gitu Jadi kita harus punya nilai Nilai itu Ya lu bisa apa Kan begitu Karena banyak sekali orang ditanya gini Setelah umurnya 30 tahun Atau mungkin baru 25-30 Aku tanya Apa value kamu? Dan mereka gak bisa jawab Nah kalau kamu gak punya apapun Yang bisa kamu kasih ke dunia ini Jangan harapan dunia ini Menghargai kamu kan begitu Jadi itu kita angkat terus Di sekolahan kita itu Kita memang bangun gitu Jadi semua orang-orang yang lulus Yang keluar dari situ At least ada perubahan Dalam diri mereka Nah itu di rumah peran Indonesia Yang di Jakarta Wow Saya terpesona dengan Iya bener loh Karena memang Setiap orang memang harus tahu Mengenal diri Dan apa value yang bisa dia bawa Jadi bisa bermanfaat gitu Kalau kita maksudnya Bisa bermanfaat Perfaedah untuk orang lain Dan juga untuk lingkungan sekalian Jadi buat dia sendiri itu Memang sudah perfaedah Karena dia jadi bisa tahu Bahwa siapa dia Dia jadi bisa tahu Apa yang harus dia pelajari Apa skill yang dia punya Nah dia bisa berkembang disitu Jadi tagline kita adalah Ambillah peranmu Aku selalu bilang gini Bahwa manusia itu Dimanapun dia berada Dia harus mengambil peran disitu Kalau mau kerja sesuatu Harus jadi orang yang paling atas Jangan mau terus jadi orang di bawah Doing the maximum Doing the maximum Jadi jangan mikirin duitnya dulu juga Tapi kita jalankan yang terbaik Kalau kamu yang terbaik Kamu punya skill Kamu segala macam Pasti uang itu akan datang Dengan sendirinya sebenarnya So ini yang kita dorong Karena banyak orang sekali yang sangat Kayak apa ya Enggak pede Itu segala macam ya Dan banyak banget Story-story Kalau disini mungkin terlalu panjang ya Tapi Yang Karena dia tiba-tiba keluar dari cangkangnya Tiba-tiba potensi-potensi itu muncul Oh nyata aku bisa begini ya Nyata aku bisa begini ya Tiba-tiba jadi luar biasa Itu banyak banget ceritanya Kalau di Jakarta Ya itu sih Kita mencoba Tapi pemirsa TVRI Maluku Terutama yang masih muda Yang mungkin tertarik Tidak perlu ke Jakarta Nanti tunggu aja sekolahnya disini Kita rencananya seperti itu Kita masih coba Bang biar yang Maluku juga ada Apa namanya Aktur-aktur lokal Yang memang juga bisa Bisa go Nasional dan internasional Jangan cuma yang di Jakarta-Jakarta aja dong Iya kan memang itu sebenarnya Tujuan aku dulu juga Sebenarnya Jadi ini sempat keputus cukup lama Jadi aku pikir sekarang Kalau Jakarta sudah ada Kenapa kita gak buka rumah peran Ambon Kan gitu Cuman memang ini masih pembicaraan cukup Awal gitu ya Kita masih godok dulu gitu Juga kan butuh persiapan yang banyak Mungkin budget juga yang Atau memang udah cukup nih Budgetnya Bang Ramon dan kawan-kawan Gak-gak Sebenarnya bukan persoalan budget juga Tapi sebenarnya gini Kan kita juga harus mempersiapkan pengajar juga kan Betul Ya kan Karena pendidikan itu kan Kadang-kadang murid dan guru juga penting Kalau ini gak sinergi Akan gak bisa juga gitu Ya jadi Kita harus siapkan semuanya dulu Kita harus sure bahwa Oke ini memang akan oke ya Karena aku gak mau juga bikin sesuatu yang cuman asal buat Kemudian for nothing gitu loh Jadi kalau mau disiapkan Disiapkan dengan benar Visinya apa jelas Mana yang mau dituju Arangnya kemana Sehingga orang-orang yang datang juga Yang masuk juga Gak berasa kayak domba yang cuman masuk aja Terus sebenarnya gak tau mau diapain gitu Bener-bener banget Nah pernah tidak sih ya Ini tadi kan udah yang mau diomongin untuk mahluku Oke lah kita menunggu dan kita berharap itu bisa tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu ya Jadi anak-anak mahluku juga bisa berperan gitu Nah kalau balik ke pengalaman perfilmannya Ada tidak sih bikin film Terlibat dalam satu pengharapan film Tapi filmnya Tidak laku lah Di pasaran gitu Tidak laku ya Tidak laku Itu mungkin ada satu mungkin yang tidak terlalu signifikan Aku pernah bikin film judulnya Cahaya Cinta Pesantren Cahaya Cinta Pesantren Kita shooting di Medan Di salah satu pengharapan pesantren terbesar di sana Aroda Tulhasana Itu dari novel Memang tidak terlalu laku Karena waktu itu XS1 tidak terlalu men-support Jadi kita cuma punya duit Why? Oke Tidak men-support Kenapa? Karena satu Durasinya terlalu panjang Oke Kita ngotot bahwa durasinya harus panjang Karena sebenarnya banyak banget yang diomongin di film itu Jadi film itu sebenarnya aku mencoba gini Aku cuma bikin film remaja Film remaja Yang santai Alar remaja Romance Tapi tanpa harus berpegangan tangan Kemudian kita banyak banget masukin nilai-nilai islami di sana Yang memang langsung praktikal gitu Dan sampai terakhir kita bicara soal ilmu ikhlas sebenarnya Jadi sebenarnya cukup panjang Karena memang itu Durasinya karena ceritanya memang seperti itu Nah sehingga XS1 tidak memberikan I got it Ini aku di-cut sama pengarah acaranya Karena memang obrolannya seru banget Abis ini kita lanjut lagi bang ya Setelah pesan-pesan yang berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya AssalamualaikumSYNO Terima kasih.